Aroma tak sedap penyelembangan dana investasi pemerintah Malaysia atau 1MDB telah tercium sejak tahun 2015. Namun proses penegakan hukum baru benar-benar berlangsung seolah Najib Razak lengser dari posisi Perdana Menteri. Setelah Najib tidak lagi menjabat sebagai Perdana Menteri, ia semakin terseret pusaran skandal dana investasi pemerintah 1MDB. Di antaranya ada 12 ribu perhiasan, lebih dari 500 tas mewah, lebih dari 400 jam tangan mewah, dan uang tunai bernilai hampir 30 juta dolar Amerika Serikat atau lebih dari 400 miliar rupiah. Lebih dari 400 akun bank milik pribadi dan perusahaan yang berkaitan dengan 1MDB juga dibekukan. Setelah tiga bulan menjadi Perdana Menteri, Najib meluncurkan 1MDB sebagai dana investasi pemerintah di bidang energi, properti, dan industri lain. Enam tahun berselang utang 1MDB melonjak dan melewatkan pembayaran utang sebesar 550 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 8 triliun rupiah. Wall Street Journal pun merilis laporan adanya dugaan aliran dana sebesar 681 juta dolar Amerika Serikat atau setara 10 triliun rupiah ke rekening pribadi Najib. Namun Najib menyanggah mengambil uang dari 1MDB untuk keperluan pribadi. Badan Antikorupsi Malaysia menyatakan bahwa dana di rekening Najib adalah donasi. Sementara otoritas Swiss menemukan indikasi serius penyelewangan dana 1MDB. Departemen Kehakiman Amerika Serikat juga menginvestigasi aliran dana 1MDB. Najib sempat ditahan, namun ia bebas dengan jaminan 1 juta ringgit atau setara 3,5 miliar rupiah. Najib pun menjalani hari-harinya bertugas sebagai anggota parlemen. Kini Najib kembali ditahan sebelum menghadapi sidang dakwaan. Sebelumnya Najib diperiksa dengan menggunakan pasal pelanggaran kepercayaan dan pasal pencucian uang.